Gak harus gimana lagi, tapi kan ngeliat orang-orang, orang-orang aja bisa, kita harus bisa bangkit, kenapa gue enggak, kenapa saya enggak, gitu. Jangan putus asa lagi, tuh. Ya sulit juga sih Pak, ya gimana ya bersyukur aja sih, banyak-banyak ucap syukur aja. Gimana ya ngeluh pun kita buat apa juga sih, kita kalau sekedar hanya ngeluh, kita enggak laksanain, ya sama aja, enggak ada hasilnya. Ya paling kita bersyukur, berdoa, ya udah kita jalanin aja Pak Adanya. Kalau penala sekarang, emang satu perekonomian penghasilan, ya. Kalau penghasilan kan dibandingkan waktu jalan sebenarnya mempendamikan, ibaratnya ya alfas sedikit lumayan, nah masih cukupan buat sehari-hari. Tapi kalau sekarang maka sulitannya ya begitu, satu, kita sulit mencari kerjaan, kedua ya kita timbulnya jadi apa ya. Kayaknya enggak ada perekonomian yang buat mencukupi gitu, jadi sebisa mungkin kita untuk mencukupi sebuah sehari-hari itu. Dia makan manggul, jadi enggak pakai sip-sip, cuma jadinya karena pandemi gini, jadi jarang kerja, karena kan barangnya jarang dikirim keluar. Dibantu sama saya jadi kulit cuci, ya sebisa mungkin mengirit, ya salah satunya mengirit gitu, kayak ngitung-ngitung pengawarannya, jangan sampai lebih gitu. Jadi kalau kita yang biasa bekerja, sekarang di rumah kan atau di, apa namanya, di PHK, sama sebegitulah, ya. Jadi otomatis penghasilan kita kan enggak ada. Jadi kita sempat bisa mungkin kan kita mencukupi kebutuhan sehari-hari kan itu kan psiko kebutuhan yang pokok, namanya perlu banget kan gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin kita ya apanya usaha, yang penting kita bisa buat kebutuhan sehari-hari. Seperti yang kadang ya sebisa kita aja kalau namanya kita orang kerja ya utang di kas bunyi di pabrik. Gitu, kalau lagi emang kebutuhan buat pepet kontrakan yaudah, kita pinjem aja di pabrik. Mau enggak mau. Tapi hal apa yang membuat abang bertahan sekalipun dengan penghasilan ini? Ya itu sih karena semangat buat, apa namanya, farsilitas orang tua, kita utamakan buat orang tua. Saat orang tua kita udah enggak mampu kerja apa-apa, ya hitungannya kita timbal balik. Orang tua mengurus kita selama kita kesil sampai dewasa ya sekarang saatnya saya gitu, timbal balik ke orang tua. Itu aja sih Pak. Di situ juga kadang Tuhan kasih mujijat buat saya gitu. Kadang kadang kalau kita lagi ada butuh, Tuhan kasih. Ya sebenarnya senang-senang hidup, apa? Senang sekali. Senang sekalinya. Jadi seolah-olah kita merasa terbantu gitu. Terbantu, padahal kita kekurangan, ibaratnya kekurangan ekon yang meh. Ada pohon kemungkinan itu sangat meringankan. Ya meringankan depan kita maksudnya. Yang pentingnya kita kotlin ini gitu, jadi kita bisa simpen buat satu menurut tahun depan. Jadi ini kita mohon tenang. Total bantuan peduli sesama yang telah disalurkan hingga di minggu ke-109 ini sebanyak. 4.472 bantuan APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas. 56.864 bantuan makanan nasi siap saji. 60.252 bantuan paket sembako dan 4.476 bantuan dana junaik. Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811-977-7745. Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!